Intro Haters Buat saya haters itu adalah Fans jati Alias fans secara diam-diam Karena dia taunya lebih-lebihan dari fans Belum tau, udah tau dulu nih Udah di upload gitu Jadi salah satu fans kita juga sih Sebenernya sama siapnya juga Semua atis juga pasti merasa terganggu Dengan adanya haters pasti Tapi kan yang namanya pekerjaan kayak kita Pasti ada pro dan kontra gitu Jadi kalo haters kayak begini emang udah harus Siap kita hadepin gitu Enggak enak harus kita telan, suka gak suka Harus kita telan yang namanya kritikan orang Tapi kadang ada haters-haters yang tidak Bisa menggunakan bahasa yang baik Jatuhnya bukan haters tapi malah menghina Mencaci, menjudge, membuli gitu Sebenernya kalo haters itu Hanya mengkritik Terus bahasanya juga masih bisa santun lah Senyumin aja deh Doain aja biar hidupnya bahagia Jadi gak sempet mikirin hidup kita itu aja udah Itu dia tadi yang saya bilang Ada untung ada ruginya Ruginya adalah Apa yang kita lakuin Pasti selalu salah di mata dia Mau kita perlaku bener juga akan tetap salah di mata dia Karena Di otaknya dia udah Terpengaruh kayak ada rasa benci Gitu sama kita jadi susah Mau kita baik kayak gimana juga dia pasti akan tetap terus Benci Selalu membicarakan kita setiap saat Mungkin yang tadinya orang udah lupa sama kita Gara-gara dia sering ngebahas-bahas kita Orang jadi inget lagi tuh Oh si ini begini Jadi nama kita terus ada di atas terus Nah itu dia sih Unturnya kayak gitu Kalo dari kecil Saya tuh sering ngegigit-gigit orang Jadi Saya gigit kondang-kondangnya Tangannya Ngecewek Karena emang udah Gemes gitu kalo ngeliat orang gemes gitu Pake bunting gak pernah Oh jangan Jangan dong Biar anak saya normal aja kayak orang-orang biasa Dan kayak saya aneh Oke Berarti segalanya Karena kalo tanpa mereka Gak akan bertahan seperti sekarang Tanpa doa mereka Itu kita sebagai seorang public figure Bisa dibilang artis kita gak akan ada apa-apa Pasti sangat berarti Oh sering banget Fans-fans saya tuh Termasuk Apa ya Karena saya nganggepnya bukan kayak fans juga Kayak keluarga Kayak temen Kayak saudara Jadi kadang kalo saya lagi live dimana Dimana Mereka dateng gitu Ramai-ramai Bawain makanan Bawain hadiah Apa segala macem Pokoknya Sering banget ya gitu Untuk depannya Pastinya saya pengen Bisa lebih sukses Dalam hal apapun Jadi lebih baik lagi dalam segalanya Terus Pengen Bisa Pengen film Pengen Apa ya Punya konser Apa ya Punya konser Atau mungkin saya punya konser sendiri Ya pengen aja sih gitu Nah buat semuanya nih Kalau misalnya Yang punya cita-cita Pengen jadi artis Atau penyanyi Pokoknya semangat terus Jangan pantang menyerah Ingat harus minta doa dari orang tua Itu paling penting Karena doa orang tua pastinya Segala galanya Jadi Harus tetap semangat Gak boleh pantang menyerah Dan Patuh nurut sama orang tua 10 Pasang Sanat pasang Seinä sessions Apakah Tidak Sub indo by broth3rmax